Tapi utamanya, kita, saya, suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Setelah sebelumnya dapat kesempatan, sekarang malah tidak diputusnya. Ya kan, saya kan tahu diri. Saya dibesarkan oleh Ibu Mega dan Amartem Pak Taufik. Dan saya di sini bukan untuk apa-apa selain ditugaskan, artinya untuk bekerja. Ibu Mega itu kan manajer, dia tahu mana yang pas dan mana yang kurang pas. Ya mungkin saat ini ya, ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang akan di-deliver kepada Mas Romi. Tapi utamanya, ya kita, apa, saya, suatu kemuliaan bagi saya untuk menjalankan apapun yang diputuskan dan menjadi kebijakan. Apalagi penggantinya kan Mas Romi, bagian daripada Royal Family. Saya di sini, ya, sebagai petugas patah. Saya di sini bekerja untuk melayani Ibu Ketua Umum dan keluarga besarnya. Jadi bagi saya itu nggak masalah. Di sini kan bukannya untuk apa-apa. Di sini kerja loh. Kalau teman-teman lihat kan, saya itu kerja dari pagi sampai malam di DPR. Kumpulin bahannya. Yang bagi saya mungkin ini waktu bagi kami juga untuk bisa beristirahat. Selama 10 tahun ini saya nggak bisa, Jumat satu minggu pun saya didalipin. Orang rumah juga asing bagi saya, saya nggak bisa mengenali keluarga kami dengan begitu dalam yang lain. Jadi ini mungkin suatu hikmah. Dan saya katakan mudah-mudahan ya, Mas Romi bisa melanjutkan ini dengan baik. Saya nintip daerah pemilihan, Telung Agung, apalagi Kabupaten Blitar, Bumi Bung Karno. Ya mungkin mudah-mudahan ya akan lebih pas apabila dilanjutkan oleh Mas Romi. Ini bukan pembahasan sebelumnya juga ya Pak, nggak katanya di Bermaparta ya? Tengah siapa-siapa. Nggak ada. Jadi saya itu mungkin berbeda dari yang lain. Makanya banyak orang yang berpikiran saya akan melawan. Saya bukan anak nakal. Saya ini loyalis PDI Perjuangan. Gara saya ini merah. Nggak mungkin di akhir. Ya Ibu Mega ini saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan. Saya yakin banget. Semua orang menyatakan, ayo lawan, lawan, lawan. Tapi saya katakan tidak. Karena Ibu Mega itu orang tua saya. Itu ibu saya. Saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Dan Mas Romi kan datang. Datang. Kemudian yang bersangkutan minta tolong. Usia saya sudah 54 tahun. Saya punya janji kepada Ibu Mega. Saya punya janji kepada Ibu Unda Ibu Rahmawati Sukarno Putri. Saya bilang enggak masalah, Mas. Tanyakan nanti sama Mas Romi. Saya enggak ada masalah, Mas Romi. Saya ini bisa seperti ini karena Ibu Mega dan keluarga besar Bung Karno. Sudah saatnya, ya kalau boleh dibilang saya membalas. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Ya kan? Suatu kemuliaan untuk mundur demi keluarga besar Bung Karno. Saya katakan demikian. Jadi Mas Romi langsung? Penegangan berarti ini apa? Mas Rominya datang langsung. Dan enggak ada saran apapun. Kan saya bilang ganti kan. Itu kapan ya? Tiga minggu yang lalu atau hampir sebulan yang lalu. Tapi saya bilang, boleh enggak? Kan Mas Rominya minta, boleh enggak ditanda tanganin? Boleh enggak? Saya bilang. Saya ini tiketnya hanya untuk Mas Romi. Untuk keluarganya Bung Karno. Kalau Mas Romi kenapa-napa saya sudah tekan. Ya kan? Kesempatan saya hilang. Yang satu lagi. Secara psikologis kalau saya tekan. Ibu Yayonya belum tekan. Kan dianggap saya menekan Ibu Yayo. Makanya begitu Bu Yayo tekan. Saya katakan. Bro. Gue pegang janji gue. Bagi gue kekuasaan di DPR ini enggak seberapanya. Bagi gue suatu kemuliaan melayani keluarga besar Bung Karno. Gue mana? Gue tekan. Janjian kita kemarin di Grand Hyde benar-benar itu. Makan Mas Romi bilang. Ternyata yang dipikirin orang-orang kait dengan terhadap pandangannya terhadap lu. Orang yang keras yang apa. Gue enggak melihat itu. Gue bilang, iya mudah-mudahan. Mas Romi tahu tentang saya. Kita ini bisa diajak kompak untuk kebaikan. Mungkin orang dianggap saya enggak bisa kooperatif. Ya kalau diajak yang ngaco-ngaco saya enggak akan kooperatif. Tapi status abang sekarang menegaskan masih di PDB bang? Masih di PDB. Sampai ini kan saya masih di PDB. Kan saya bilang, teman-teman masalah TIA. Saya menghormati sikap TIA. Itu untuk melakukan perbaikan kepada pantai kami. Ya itu kritik dan otokritik bagian pendewasaan. Silahkan. Tapi saya kan enggak seperti. Saya bisa begini karena Bumega dan Pak Taufik. Almarhum. Masa iya sih saya mau ngelawan? Kalau ini manifestasi kan berarti sebenarnya alasan Abang Mahas itu karena alasan Abang Mahas itu bagian dari keluarga Soekarno atau ada permintaan sekalian sesuatu? Dia bagian dari keluarga Bung Karno dan tugas kami semua untuk melakukan pelayanan kepada Bung Karno dan keluarga besar. Kita di sini kan buat ngejagain mereka. Di sini kerja loh. Bukan ngapa-ngapain. Orang yang kan di DPR enak. Pagi-pagi udah pada bangun. Subuh-subuh. Jam 2 baru masuk rumah. Kalau DPR yang kerja pastinya saya menikmatilah. Mudah-mudahan kita dikasih waktu rehat. Mudah-mudahan juga kita diberikan ladang pengabdian baru. Pasti teman-teman bisa doain saya. Mas Romy atau PDB menorakan pohis sebagai pengganti gak? Gak ada. Gak ada. Jadi salah. Saya ini orang Minang. Orang Minang itu kehormatan utama. Jadi bukan karena kita mundur karena dikasih uang. Tanya Mas Romy. Ada gak Tria Dalam minta uang? Saya akan mundur terhormat. Tapi mohon kami diperlakukan terhormat. Paling permintaan saya begitu. Betul. Ada pikiran pesan ke sini yang tiba-tiba untuk Pak Romy itu depan. Gak ada. Pak Romy itu. Ibunya Pak Romy itu. Ya. Gurahmawati. Itu muridnya ibu saya. Teman-teman bisa bayangin. Jadi bagi kami itu, ibu saya juga ngomong. Gak apa-apa. Itu kan keluarga kita juga. Silahkan teman-teman menilang. Gitu. Kalau saya posisinya demikian. Kita posisinya orang meminta kita kasih. Bagi saya kekuasaan bukan segala-galanya. Dan itu ladang pengabdian kok. Kita gak di DPR bisa di tempat yang lain. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Bukan belum ada. Gak ada. Biar teman-teman tahu. Tanpa syarat. Ada komunitasnya dengan Bumegresa Rusu Pak? Gak ada. Saya minta memang. Mas boleh gak saya ketemu sama ibu. Ya kan. Tapi ibu kan. Apa. Belum bisa ditemuin. Tapi dari pembicaraannya Mas Romy. Bahwa ini sudah sepengetahuan ibu. Ya ngapain. Saya mesti ngecek. Gitu. Apa alasan abang-abang ketemu ibu? Yang menyampaikan apa? Ya bagi saya suatu kehormatan lagi. Apabila itu keluar dari mulut ibu Megresa. Tapi kan kita tahu posisi. Kader itu ya. Siap ditempatkan di mana saja. Dan harus tahu berbuat apa. Dalam posisi ini saya harus tahu. Saya harus tahu berbuat apa. Tapi berarti emang pas tahu Mas Romy yang maju. Yang menggantikan itu secara sukarela mundur gitu. Tanpa ada paksaan ya. Gak ada. Mbak bisa tahu siapa yang bisa memaksa saya. Gak ada itu. Apalagi kalau dipaksa. Akan saya lawan. Dengan segala konsekuensinya saya lawan. Tapi kan karena Mas Romy minta dengan baik-baik. Oke. Ya kita mengecam. Mengutuk secara tegas. Bahwa kebebasan demokrasi. Mengemukakan pendapat. Yang sudah kita perjuangkan dengan darah dan air mata. Ternyata bisa dinihilkan. Dalam beberapa waktu yang begitu singkatnya. Kami mohon kepada Pak Kapolri. Untuk bisa menindak tegas. Tanpa alasan apapun. Dan memberikan sanksi yang tegas. Karena ini adalah Presiden Buruk. Indonesia ini negara hukum. Dan kita sudah mempunyai ketetapan. Bahwa kebebasan berpendapat. Tidak hanya kita katakan. Tapi kita nyatakan dalam konstitusi negara. Tugas kepolisian. Di dalam menjalankan dan memastikan negara hukum ini hadir. Saya minta dalam waktu secepat-cepatnya dilakukan upaya kepolisian untuk menindak hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai jadi Presiden Buruk. Terima kasih. 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 Terima kasih.